Halo anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anak apa kabar? Baik Alhamdulillah Ya anak-anakku semuanya Kali ini kita akan belajar Menyampaikan informasi dengan bahasa tulis Nah kemarin kan powerpoint Ya lah Kalian latihan presentasi Menggunakan gambar-gambarnya Nah sekarang Sama-sama Latihan menyampaikan informasi Tapi dengan bahasa tulis Nah kalian nanti Belajar ngetik Menggunakan microsoft word Menyampaikan informasi Benda Sudah kan? Hanya menyampaikan informasi benda Dan supaya kalian terbiasa Menggunakan tombol-tombol yang ada pada keyboard Ya Nah ada pun contoh informasi Menyampaikan benda Yang kita tulis Menggunakan microsoft word Seperti yang Mr. Abbas sampaikan Berikut ini Ya anak-anak semuanya Sebelumnya kita belajar powerpoint Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan lisan kita Ya Untuk presentasi Selanjutnya kita akan mengetik Di microsoft word ini Anak-anak Ya Latihan menyampaikan informasi Dengan bahasa tulis Anak-anak Dan sangat mudah Yang Mr. Abbas Minta Berlatih kali ini Ini contohnya Mr. Abbas buat Nah hanya menyuliskan informasi Benda Anak-anak Nama Bapak punya namamu disini ya Galas Informasi benda yang saya tulis Kali ini adalah lampu Nah teman-teman Lampu adalah benda Yang dapat memancarkan cahaya Ada bermacam-macam lampu Teman-teman Ada lampu taman Seperti yang ada di rumahku Selalu dinyalakan saat menjelang malam Supaya taman yang ada di area rumahku menjadi indah Ada juga lampu mobil Lampu tersebut banyak fungsinya teman-teman Selanjutnya ada juga lampu aquarium Lampu penerangan jalan Dan masih banyak lagi Nah ini titik ya Mr. Abbas cukup kan sekian Kalian boleh lebih panjang Ada juga lampu mobil Lampu tersebut banyak fungsinya teman-teman Tergantung letak dan posisinya Nah itu kalian jelas gitu Contohnya lampu sein Lampu sein Itu atau rating Itu untuk menunjukkan saat kita mau belok Sehingga kendaraan di belakang Di depannya Tahu saat kita akan berbelok Terus kalian lanjutkan Itu bisa lebih kalian detailkan Ini contoh kedua Contoh kedua Nama Abbas Resadi Kelas titik-titik Informasi benda yang saya tulis adalah Ban mobil Teman-teman Ban mobil adalah benda yang terbuat dari karet Nah kalian harus mengetahui dulu Informasi benda yang kalian Akan kalian tulis Jadi kalian menguasai dulu ya Teman-teman Ban mobil adalah benda yang terbuat dari karet Walaupun terbuat dari karet teman-teman Namun sangat kuat sekali Ban mobil mampu sebagai tumpuan besi yang ada di atasnya Mobil kan besi tuh Bertumpu ya anak-anak ya Ada pun ciri-cirinya teman-teman adalah sebagai berikut Berupa benda mati berbentuk bulat memiliki poros terdiri dari beberapa bahan penyusun Bagian terluar tersusun atas karet yang teban Demikian teman-teman Informasi terkait dengan ban mobil dari saya Semoga bermanfaat informasi untuk teman-teman Informasi ini untuk teman-teman Terima kasih Nah gitu anak-anak ya Jadi kita belajar menuliskan Satu benda kita uraikan Kita jelaskan supaya teman kita lebih paham kepada benda atau informasi tersebut Lebih paham karena sudah lebih detail Terima kasih anak-anak Selamat mencoba Selamat praktik Mr. Abbas cukupkan sekian Paham semuanya anak-anak Nah kalian bisa mencari benda apa saja Tidak harus sama dengan Mr. Abbas tadi ya Nah selamat praktik Semoga bermanfaat Dan Mr. Abbas akan kalian tetap semangat dan sehat selalu Terima kasih anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah